Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Filipina dalam pertandingan terakhir bambak kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, Timnas Indonesia sepertinya tidak akan mendapatkan perjalanan mudah, pasalnya mereka akan mendapatkan jegalan dari Filipina. Pelatih Filipina bahkan sudah menegaskan jika timnya akan membantu Vietnam untuk lolos ke bebak selanjutnya, maka dari itu Filipina dipastikan akan bermain habis-habisan melawan Timnas Indonesia. Mengingat pada pertandingan sebelumnya ketika di Maidin juga, mereka hampir menahan imbang Vietnam. Niat pelatih Filipina untuk membantu Vietnam ini mendapatkan sorotan dari orang-orang Vietnam. Seperti inilah komentar orang Vietnam untuk pelatih Filipina. Jika tim Filipinanya beruntung, di bebak pertama saya tidak tahu apakah tim Vietnam masih punya harapan. Meski agak sulit, setidaknya kita masih punya peluang untuk melewati pintu sempit itu atau bergembira karenanya dan bersama-sama dukung tim Vietnam dan sahabat kita Filipina di laga terakhir. Baik Pak, kami akan berjuang sampai akhir. Jika kami menang melawan Irak, itu tergantung pada Filipina yang memenangkan Indonesia atau hasil imbang bagi Vietnam untuk melanjutkan. Apapun hasilnya, Vietnam selalu mengenali hati Anda. Dukungan maksimal apalagi menang melawan Indonesia, tim menuding sang pelatih kurang rendah hati. Kamu bisa melakukannya. Seluruh negeri berterima kasih padamu. Terima kasih Pak, semoga Bapak dan seluruh tim sukses di pertandingan terakhir ini. Saya doakan Bapak dan pemain diberi kesehatan dan semoga sukses di semua kompetisi. Filipina kuat secara fisik. Hanya saja, para penyerang memanfaatkan peluang yang buruk. Saya yakin Filipina akan menang melawan Indonesia. Filipina juga memiliki banyak produk bagus. Tinggal kita dorong dia untuk bermain maksimal. Siapa tahu mungkin, begitu pertandingan tiba, pemain Indonesia itu mendapatkan dua kartu merah. Tak hanya mendukung, tapi juga berdoa agar Filipina bisa menghancurkan Indonesia. Di pertandingan ini, jika ada orang dari pelbagai penjuru yang mendukung Filipina, mereka bisa melihat ketulusannya. Terima kasih telah menonton!